Everybody here, millennial, loves instant, dan sudah di edukasi oleh teknologi-teknologi delivery sekarang untuk semuanya cepat gitu kan. Nah, dan dengan ini ya kita melihat, oke bagaimana ya kita bisa melakukan same day, nationwide gitu. Wah, artinya completely logistic process, business process yang sekarang itu harus start from scratch again. Nah, kita mulai dari nol gitu, melihat business processnya bagaimana, supaya bisa 8 jam, supaya bisa 10 jam. Jadi, pada akhirnya kita mulai dengan delivery model yang baru, yang belum pernah dilakukan di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, saya juga. Berarti ada ketika di satu daerah, ada mitra bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin kurir yang bisa dikatakan? Seberapa banyak kurirnya hingga saat ini? Kita memanggil kurir kita happiness hero. Oke. Ya, jadi karena kita at the end kan kita melihat happy customers. Happy customers artinya harus menjadi hero atau pahlawan yang memberi happiness juga. Makanya kita namanya itu. Nah, happiness hero itu kita emang benar-benar menjadi tulang bungkungnya peksel. Dan kita sangat mencoba sebisa mungkin untuk invest a lot of equipment dan skills dan training untuk meningkatkan derajat dan martabatnya hero kita sih. Tapi kalau kita lihat sudah berapa jumlahnya sehingga saat ini? Lebih dari seribuan sih. Lebih dari seribuan? Yang tersebar di Jawa Bali. Jawa Bali, ya. Sumatera belum ada? Hopefully soon. Please pray for us. Tapi kalau dilihat juga dari dua tahun lalu begitu ketika pahsel berdiri, sampai dengan saat ini juga sudah melayani jasa pengiriman same day juga. Profit yang sudah dikumpulkan seberapa besar dari modal awal yang ditaruh? Profit yang sudah. Berapa persen deh? Berapa persen, oke. Jadi, oh ini emang shownya profit kan. So, kalau profit sih pasti kita melihat rute by rute. Jadi, kalau satu rute misalnya Jakarta-Bandung atau Jakarta-Jakarta, Jakarta-Depok, itu emang perlu waktu untuk lama-lama tambah mature. Jadi, kita melihatnya based on that. Kalau misalnya rute-rute yang sudah lama, misalnya yang Jakarta-Jakarta, Jakarta-Bandung, itu maturity-nya sudah lebih dibandingkan misalnya Jakarta-Keden Pasar yang rute paling baru kita. Nah, itu kita lihat yang penting kita bisa unit economics-nya dan business model-nya bisa break even dulu dan juga heading towards profitability. Nah, caranya bagaimana? Ya, nomor satu adalah produktivitas hero kita harus bisa minimum se-level dengan income yang mereka bisa terima. Ya kan? Yang which is at least UMR gitu kan. Nah, itu yang kita selalu working hard. How do we adjust our operating model? Bagaimana kita adjust our routing so that our hero udah jelas gitu. Jalannya harus kemana dulu, dropping-nya kemana dulu, pick-up-nya kemana dulu. So, that's something that we're very-very focused on to make it sustainable. Target break evennya kapan? Atau sudah balik modal mungkin? Jadi, kita harus balance selalu kan. On one hand, misi kita adalah untuk mencakup Indonesia. Dan kita harus bersiap untuk investasi dulu. Misalnya membuka wilayah baru, pasti volume kirimannya belum tinggi. Dari hari pertama. Jadi, kita perlu nunggu 1-2 bulan, 3 bulan dulu untuk melihat bagaimana marketnya gini. Jadi, sama aja. Pertama kayak kita buka Bandung, ya perlu waktu misalnya 3-4 bulan untuk, oke, volumenya naik. Tapi, untungnya, thank God, kita mulai buka Surabaya, itu cepat banget pengirimannya ini. Untuk menjadi tambah lama, tambah mature. Tapi, sudah membuka kerjasama gitu? Atau mungkin sudah ada investor yang tertarik pada Paxel ya? Kita sih, kalau dengan marketplace sudah ada beberapa kerjasama pasti dengan Bukalapak dan beberapa marketplace yang lain kita lagi partnerkan. Kalau tentang investor, ya kita selalu terbuka dengan partner-partner yang bisa membeli value add yang lebih untuk membantu kita. Apalagi dari sisi teknologi juga, ya kan? Dan juga dari sisi business intelligence dan data science. Itu yang dua ini yang penting sekali untuk kita, untuk roadmap kita. Ketiga, ya pendanaan juga pasti kita perlu, kalau ada dana yang lebih, pasti kita bisa lebih cepat untuk realizing our mission.